Jadi katanya, kalau pendeta mimpin 100 kepala keluarga dengan gaji rata-rata tiap kakak 1 juta, berarti pendeta per bulan menerima omset 10 juta. Karena perpuluhan. Kalau dari protestan ada bantuan dari Stuttgart, Jerman. Kalau dari Roma, ada bantuan, apa, katolik ada bantuan dari Roma. Kalau di Yapan Tocosta, ada bantuan dari Amerika, yayasannya Koma dan Post Pendeta. Itu membantu di bawah pengawasan American Israel Public Affairs Committee. Ini yang membantu, EIPEC. Jadi semua kegiatan Kristen dimotivasi dengan dana, supaya seolah-olah Kristen itu menjadi besar karena kebesaran Allah. Karena kebesaran Tuhan yang Yesus Tuhan. Jadi itulah sebabnya, pendeta dengan pendeta tidak pernah aku rukun dan damai. Saya perhatikan ini selama bertahun-tahun, berpuluhan tahun, sembilan tahun, saya mengkaji. Waduh, kalau saya hidup terus begini, dari atas mimbar saya sampaikan kebenaran, cintailah sama manusia, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kenyataannya, saya masih memusuhi pendeta Pentecostal, semua orang saya musuhi, apalagi umat Islam. Saya paling saya digengkel sekali, kalau lihat yang berjenggot itu. Saya langsung beranggap bermatematika di pikiran saya, ini jenggot-jenggot ini komplotan manusia-manusia teroris. Dan semua orang Kristen begitu menganggap yang berjenggot. Coba, tanyakan baik-baik sama orang Kristen. 16 tahun, saya memeluk agama Kristen. Menjadi pendeta selama 16 tahun, 36 tahun usia saya, saya beragama Kristen panasih. Dari keluarga saya, semuanya panasih. Dan akhirnya, saya berkesimpulan, saya harus kembali kepada Allah. Saya bersama istri, tidak ada harapan lain. Kami hanya bergantung sepenuhnya hidup kepada Allah. Sampai saat ini, dulunya saya sakit, dulunya saya sering darah tinggi, dulunya saya sering punya dokter pribadi. Penyakit apa saja sering nasa. Tetapi ketika meluk agama Islam, subhanallah. Menjadi tenang, walaupun setahun saya jarang tidur, siang malam saya kerjaannya. Orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kesal. Jadi seolah-olah Yesus ini adalah penjelmaan Tuhan. Yang menjadi manusia. Dan selanjutnya, dikatakan juga lebih radikal lagi, sangat eksklusif sekali, yakni, Yohanes 4 ayat 16. Dia katakan, Yohanes 14 ayat 6, terbalik. Yohanes 14 ayat 6, begini dia punya bunyi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Nah, ini seolah-olah makna yang terkandung di dalam ayat ini, ya, Yesus punya tiga jabatan, yakni, jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang akan sampai ke surga tidak akan sampai katanya kalau tidak melalui Yesus. Artinya, orang tidak akan sampai ke surga kalau tidak beragama Kristen dan mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya orang Kristen kuat mempertahankan dogma. Sampai kapanpun Yesus tetap Tuhan. Sampai kapanpun Yesus dan Kristen itu adalah sarana, fasilitas untuk mencapai surga. Itu sebabnya, sampai hari ini, orang-orang Kristen di luar itu menganggap kita ini, umat muslim, kaum muslim, dan orang muslimat, adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai domba-domba sesat. Ia, semua pendeta Kristen umatnya, menganggap umat Islam itu domba-domba sesat. Yang perlu, katanya, diselamatkan. Dan mereka ini adalah domba-domba tebusan, yang disebut Israel Rohani. Padahal, dari nenek moyangnya, tidak ada daftar sinsila orang Indonesia masuk kategori Bani Is. Sementara Yesus juga datang bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Amerika. Bukan untuk dunia ini. Tetapi Yesus datang, terlalu spesifik untuk Bani Is Israel. Saya bisa buktikan, di dalam Matius pasal 15, apa yang saya ucapkan punya landasan yang tua. Bahwa Yesus bukan untuk orang Kristen.